Halo gimana kabarnya ketemu lagi dengan Nabi ya Nintendo sekarang ini lagi sibuk-sibuknya menghancurkan semua emulator terutama emulator Nintendo Switch tapi Apple sekarang ini lagi mendukung dengan yang namanya per-emulatoran terbaik sekali ya hahaha ya semoga saja Nintendo bertarung dengan Apple ya semoga saja karena aku kepingin tahu Pak perusahaan gede Apple ini kira-kira bisa dilawan oleh Nintendo apa enggak untuk sekali Oke langsung kita bahas informasi yang paling baru sekarang ini Apple sudah mensupport dengan yang namanya per-emulatoran padahal yang namanya emulator yang sebelum-sebelumnya itu di larang keras oleh Apple Iya kan kalau kalian mengikuti informasi yang sebelum-sebelumnya dan sekarang ini sudah ada penampakan baru dari rule-rule atau peraturan dari Apple itu oke seperti yang kalian lihat di gambar ini ada tulisannya 4.7 mini apps mini game streaming games chatbot plug-in and game emulator F me over certain software that is not embedded in binary specially HTML5 mini apps n mini game streaming games chatbox plus n plugin ya Apple sekarang ini sudah memperbolehkan dengan yang namanya emulator di store-nya ya tepatnya yang ada di App Store ini pun juga adalah kabar yang sangat bagus sekali untuk kalian yang menunggu adanya per-emulator masuk ke App Store itu mungkin saja dengan model-model seperti ini bakalan berbondong-bondong ya untuk emulator masuk ke App Store nya seperti yang ada di Playstore kalau di Playstore itu sepengetahuanku yang kelihatan yaitu di BPSSPP Dolphin dan apa pokoknya banyak lah ya untuk emulator yang ada di Playstore dan kedepannya aku yakin juga bakalan berbondong-bondong emulator-emulator masuk ke App Store itu terbaik jadi sudah tidak ada yang namanya larangan-larangan emulator masuk ke App Store nya itu terus kemudian disini pun juga ada tulisannya additionally retro game console emulator apps can offer to download games you are responsible for all such software offer in your apps including ensuring that software complies with this guideline and all applicable law software does not comply with one or more guidelines will lead to the rejection of your app ya jadi untuk sekarang ini emulator-emulator yang sudah diperbolehkan ini masih berada di retro game ya atau game-game lama sepertinya kalau disini kan sudah ada tulisannya retro game kalau retro game ini sepertinya adalah game-game yang sangat lama sekali mungkin saja emulator-emulator lama contohnya saja mungkin PS1 terus kemudian Nintendo yang lama atau mungkin Dolphin juga mungkin sepertinya juga bakalan masuk tapi ini adalah langkah yang sangat bagus sekali dari Apple ya mungkin saja nih ya mungkin saja untuk kedepannya emulator-emulator yang lain mungkin di PS2 terus di Nintendo Switch ya mungkin saja menyusul yang tapi yang pasti untuk sekarang ini Apple sudah memperbolehkan emulator masuk ke softwarenya itulah bahasanya terbaik lah ya terbaik buat Apple jadi itu adalah informasinya kalau Apple sekarang ini sudah memperbolehkan emulator-emulator masuk ke toko online-nya ini jadi itu adalah informasinya menurut kalian bagaimana tentang informasi yang satu ini Apple sudah memperbolehkan emulator pokoknya jangan lupa di like di subscribe notifikasi ini dinyalakan biar tidak ketinggalan informasi-informasi seperti ini